Yang saya tahu, sebabnya itu murid daripada Bang Awai Dan kemudian menggeredilkan para dukun Saya bilang, itu Anda salah Anda hanya mencari sensasi dari dukun-dukun yang demikian Banyak orang di luar sana Yang sampai saat sekarang ini mencari ketenangan batin Dan mereka tidak mendapatkannya Mereka sangka bahwa ketenangan batin itu adalah uang Ternyata setelah mereka mendapatkan uang Mereka tidak tenang juga Mereka sangka bahwa ketenangan batin itu adalah jabatan Atau prestise atau apapun Tapi ketika mereka sampai di titik itu Mereka tidak mendapatkan ketenangan itu Kenapa? Halo Bang Indi, apa kabar? Spiritual Indonesia Kita mau mengudara lagi ya Jadi kemarin di acara spiritual Indonesia Saya sudah ada sedikit kita berbincang ya Mereka sudah ada sedikit kita berbincang ya Mereka sudah ada di sari-sari spiritual Indonesia Nama? Indi Sujawa Oh, Indi Sujawa memiliki suh Terus ada, saya dengar Bang Indi Ada yang isi acara dan bilang itu turun gunung Dalam rangka apa turun gunung ini? Saya kebetulan kan pada waktu mengontak Leo Mas Leo Kata Mas Leo, bagaimana Indi kamu jadi moderator aja? Oke, jadi saya pegang mic Dan kebetulan juga disitulah kemudian saya menceritakan bahwa Saya sudah turun gunung kembali bersama kawan-kawan Yang kalau berbicara tentang turun gunung Berarti ada naik gunung dong Tapi sebelumnya saya mohon maaf kawan-kawan yang ada di sini Malam hari ini saya agak sedikit flu Batuk dan pilak dimulai daripada malam sih sebetulnya Jadi pengambilan tik kali ini saya agak kurang sehat Mungkin ada splatteran serangan gaib yang mengganggu Hingga mungkin supaya saya gak bisa tip video baru malam hari Padahal saya lebih kuat dari mereka Kita bisa tip video hidup saya Kan begitu Jadi Bicara tentang turun gunung tentu kita bicara tentang naik gunung Sebetulnya pertanyaan lebih tepatnya kenapa saya naik gunung Dan kenapa bahasa itu naik gunung Dan kenapa berat ngapain saya ada di gunung Pertemuan kemarin saya sudah jelaskan Secara panjang lebar Kenapa saya naik gunung Dan kemudian kenapa saya kemudian saat sekarang ini turun gunung Baiknya Mungkin kita bicara Saya akan menceritakan Sedikit pengalaman kita yang sebetulnya tidak sedikit Tapi luar biasa panjang Mungkin kalau misalkan dibikin satu film berjilat-jilat berepisode-episode Tapi secara singkatnya saya Bicarakan tentang Apa namanya spiritualitas diri saya Kenapa yang akhirnya nanti Saya putuskan untuk turun gunung dan kembali berada bersama kau-kauan disini Gini san Dulu gua Sudah mulai merasa Katakanlah dengan tanda kutip sedikit aneh ya Sedikit berbeda dengan kawan-kawan yang lain itu Dan ketika pikiran ini muncul Waktu itu Kalau gak salah gua di kelas 2 atau kelas 3 SMA Dan di masa itulah saya kemudian sudah mulai mencari Apa itu Semedi bahasa dulu waktu itu ya Dan ini juga tidak Tidak semena-mena atau tidak sekonyong-konyong datang di pikiran saya Di pikiran gua Karena kelas 2 Kelas 2 SD Setelah gua udah mulai bisa membaca dengan lancar Sampai kelas 3 itu Buku yang favorit yang paling sering gua baca itu adalah Asmaraman S. Koping Gua mungkin tau ya Kauan-kauan juga disana mungkin tau Jadi Buku Asmaraman S. Koping itu Tidak serta-merta berbicara tentang Dunia silat Atau dia kumpul di Saya disana Yang ditulis oleh Asmaraman S. Koping Gua Almarhum Orang Tionghoa Yang lahir di Indonesia Dan sama sekali beliau sebetulnya tidak tau Chinese yang sebetulnya Tapi banyak berbicara tentang filsafat Jadi mungkin buku itu lah yang Memberikan data Awal Kenapa saya kemudian berada disini Jadi di kelas 3 Kelas 2 atau kelas 3 SMA Saya sudah mulai Cari tau Bagaimana sih Samedi itu Bahasa waktu itu Samedi ya Belum saya pakai bahasa sekarang Meditasi Itu saat Sering dengan perjalanannya waktu Saya pun mulai belajar Samedi Oto didak Atau meditasi secara Oto didak Hingga kemudian saya mengambil Keputusan untuk Kuliah Di Bandung Di salah satu perguruan tinggi Unpas Terus saya masuk ke tahun 89 Dan itu pun ketika saya kuliah Kalau saya mendapatkan kiriman uang Uang itu bukan saya pakai buat Apa namanya Buat Hal-hal yang lain Tapi Hal-hal untuk kuliah Bahkan kadang-kadang Uang kuliah itu juga saya Saya pakai untuk sementara ke Cari guru-guru yang Saya anggap bisa Guru-guru spiritual Guru-guru perdukunan Yang saya anggap mumpuni Saya anggap bisa Saya kejar Solo Jogja Kemudian ke Palembang Saya juga pernah Oh sorry Jadi Minat Minat ke dunia spiritual Itu memang sudah dari kecil ya Bang Sudah dari kecil Sudah dari kecil Bahkan mungkin Setelah saya baca buku Kopi Untuk yang saya ceritakan Dari mulai SD juga Saya sudah berpikiran Bahwa saya ini berbeda Dengan anak-anak yang lain Saya punya pikiran yang berbeda Dengan anak-anak yang lain Tapi karena pemikiran anak kecil Pada waktu itu Saya belum bisa Menyimpulkan Jadi saya Apa namanya Saya panjangin Nah kemudian Pada waktu kuliah juga Saya pernah Naik gunung Bersama kawan saya Sakir Yang dia Dia waktu itu di Perguruan apa ya Kami beda Beda perguruan Beda kampus Beda perguruan Beda kampus Tapi karena kami satu SMP berwaktu itu Sama-sama di SMP yang sama Jadi kami dekat Dan di kota yang sama Di Bandung Satu malam di sana Terjadi kesurupan masal Ada anak-anak dari Jakarta Yang camping di situ juga Kesurupan masal Dan untuk turun gunung itu jauh Dengan sebisanya Entah kenapa Saya belum pernah belajar Untuk menimbulkan orang kesurupan Tapi saya bisa mengatasi Itu kesurupannya Banyak kesurupan masal Dan rata-rata semua perempuan Pada waktu itu ya Di camping Nah Setelah kejadian itulah Kemudian saya berpikir Bahwa saya punya kemampuan Untuk kearah sama Tiga Apa namanya Perjalanan saya pun Katakanlah itu mungkin Ditunjukin oleh Siapalah namanya Yang gaib lah Atau segala macam Yang jelas Keinginan saya untuk Condong ke arah sana Itu lebih kuat Kembali kemudian Saya melakukan perjalanan-perjalanan Spiritual Atau mencari guru-guru Yang saya anggap mumpuni Dimana Dimana Singkat cerita Saya Dua kali nikah Dua kali juga Pisah ya Sampai saat sekarang Juga saya belum Tapi itu tidak Saya ceritakan dalam episode Yang berjir-jir ini Jadi saya cingkatkan ceritanya Jadi saya cingkatkan ceritanya Saya pernah mengajar di pondok pesantren Rangkas Bitung Saya pernah belajar di sana Di satu tempat di pondok Di pondok kecil Yang sekarang kalau ga salah Itu udah gede Itu pondok itu Nah Disitulah saya belajar merenung Bukan belajar Di tempatnya memang merenung Saya banyak buka-buka buku Kemudian saya banyak Berpikir Dan kemudian berlatih Militasi secara benar Disitu juga saya ikut Tarikat Kodariah Naksabandia Yang diasuh Padahal itu Abah Ano masih hidup Marhum Abah Ano masih hidup Seh Seh Soebel Wafa Tadjir Harifin Oke Saya belajar Tarikat Kodariah Naksabandia Oke Dari situlah saya kemudian menyimpulkan Bahwa meditasi itu Esensinya adalah demikian Dan inilah cikal bakal sayang Menemukan Materi Meditasi suung Yang nantinya akan Saya share ke kawan-kawan Pada waktu nanti Saya akan buka pelatihan Oke ya Nah Perjalanan itu belum selesai Saya masih Minta ngelantung Menjadi Apa namanya Kalau saya bilang itu Apa namanya Kalau orang main kita dari rumah-rumah Ngamen Saya bilang itu ngamen Ngamen Saya mengamen Mengadakan Probatan kesana kemari Ini adik saya juga pernah Saya ajak Ini yang sekarang jadi pegang kamera Itu kesana kemari Saya ngamen Dari RT satu ke RT yang lain Dari desa yang satu Apa namanya Kecamatan Eh apa Desa yang satu ke desa yang lain Bahkan kecepatan yang satu Kecamatan yang lain Itu mengamen Dengan biaya yang seikhlasnya Jadi kalau kata Mohon maaf Kalau kata Wahyudi Kawan saya Yang pernah tinggal di rumah saya Itu selama hampir 8 bulan Itu sebabwa saya Baru belajar Apa namanya Terapi dengan dia Enggak Saya sudah Melakukan terapi Bahkan Saya belum kenal Anda pun Saya sudah bisa Saya sudah sering melakukan terapi Tapi dengan cara demikian Oke ya Nah Itulah mungkin Perjalanan spiritual saya itu Semakin panjang Kalau saya hitung-hitung Bahkan sampai di titik ini Dengan pemikiran yang begini Tiga per empat Umur saya Jadi kalau saya umur 54 tahun Jadi sekitar 30 tahun lebih Jadi perjalanan spiritual yang Bang Indi Lakukan sejak kecil itu Sebenarnya sampai saat ini pun Masih dilakukan oleh Banyak perjalanan spiritual Di luar sana ya Di luar sana Di luar sana ya Kayak gitu Jadi Yang masih mendatangi tempat keramat Masih mendatangi pesantren Yang dimana Para gurunya itu Dia Rasa Dia pikir Atau Adalah jalan kebenaran Adalah jalan kebenaran Dan ilmunya Mau Apa ya Ilmunya mau dia pelajari Di antara penasaran Ataupun memang Kerenteking ati Gitu ya Kalau bahasa saya itu adalah Bahasa Apa namanya Dalam fase itu Adalah fase bergulang-gulungnya Pikiran Emosi Perasaan Kita berada di Apa namanya Dijatuh Bangunkan oleh kondisi Kadang-kadang kita di bawah Kadang-kadang Naik ke atas Kemudian jatuh Lagi ke bawah Itu proses bergulang-gulungnya Pikiran Proses bergulang-gulungnya Emosi Dan kita harus berada Tepat itu Itu adalah Kalau dalam Bahasa Islam itu Adalah prosesnya Isra Naik ke atas Isra Proses itu Adalah proses Yang memang kita harus Kaku Kita harus Memang mempunyai Pegangan yang kuat Untuk di satu Hal yang kita Anggap benar Untuk Kendaraan naik Ke atas Ke langit Ke tujuh Isra Jadi Dari dulu Memang saya seorang dukun Dukun dalam artian Tanda kutip Yang seperti ini Yang saat sekarang ini Sampai sekarang pun Saya menyatakan Saya adalah seorang dukun Dan banyak Orang-orang yang sudah Saya Apa namanya Saya bantu Saya selamatkan Bahkan ada orang yang Pengen bunuh diri Selamat Dan saya pernah Membuka Pelatihan Tenaga Dalam Saya juga pernah Beriklan Pada waktu itu Masih Koran itu Kayak sekarang ini Bos kota Kemudian Apa namanya Lampu Merah Dulu nama saya Bukan Indi Sejawe Siapa? Skipeot Matasati Mungkin kawan-kawan Yang pernah kenal saya Skipeot Matasati Dan disitulah saya kenal juga Dengan Bang Awai Itu juga Bagi by phone Karena Dulu kan masih Telepon Cini Belum kayak sekarang ini Dengan Bang Awai itu Kalau gak salah Tahun 2003-2002 Itu kenal sama Bang Awai Dan kita telepon-teleponan Kenal sama Bang Awai Jadi kalau misalkan Pesulat Merah itu Kemungkinan Yang saya tahu Pesulat Merah itu adalah Muridnya daripada Bang Awai Dan kemudian Menggerandilkan Para dukun Saya bilang itu Anda salah Anda hanya mencari Sensasi dari dukun-dukun Yang demikian Jadi circle Anda itu Dukun-dukun demikian Ada banyak Organisasi perdukunan Spiritual Paranormal Yang di luar itu Yang punya Niat yang ingin Memperbaiki Bukan hanya sekedar Apa namanya Bukan hanya sekedar Menipu Menyabul Menyabul Kalau dia kan Apa itu Kata ya Bahwa dukun itu Kalau gak nipu Ya cabul Mungkin circle Anda Di situ Tapi Kita gak seperti itu Saya punya murid Mungkin kalau misalkan Di data ini Ada sekitar Lima ribuan Dari luar negeri Dan semuanya Delapan puluh persen Murid saya itu Mempunyai Pemikiran yang bagus Dan rata-rata mereka Sukses Dan bahkan Suami Mbak Susan ini pun Susan itu Dede Ariko adalah Walaupun dia banyak Burunya dimana-mana Saya juga Gak paham Apa yang dia tahu Seperti IT Apa namanya Teknologi IT Digital marketing Saya gak paham Tapi ketika Berada di titik sini Saya adalah pencetus Terakhir Untuk mentriggernya Dan mencapai puncaknya Sekarang ini Waktu itu dia Dia menyatakan dirinya Sebagai godlike Dan kemudian Yang datang Atau yang mendekatinya Ini Godlike itu memang Identik dengan Seperti Pelet ya Menurutnya Yang didekati Oleh banyak wanita Jadi saya bilang Waktu itu Kalau Kamu bisa didekati Oleh banyak wanita Tentu saja Dengan godlikemu Itu kamu bisa Lebih upgrade Untuk dijadikan Bisnis Gitu kan Ya kan Nah jadi Saya push juga Dia untuk masuk Ke dunia bisnis Ya saya Polis Demikian rupa Lalu gak boleh ya Ngomong begini Begitu lagi Saya menjaganya Saya meng-create-nya Sehingga Sampai di titik saat ini Ya Itu Didekati itu Juga salah satu Daripada orang Termasuk Rian Rian itu juga Adalah orang Yang sekarang Dia adalah Dokter metafisika Satu-satunya Dia siang Dan saya Berani ngomong Bahwa Saya adalah Salah satu Yang memicunya Untuk sampai Di titik itu Agi Termasuk Rara Rara Apa namanya Pawang hujan Saya berani Ngatakan bahwa Saya juga adalah Orang yang Memicunya Untuk sampai Di titik Seperti sekarang Saya berani Ngomong disini Karena memang Kenyataannya demikian Nah Kembali ke tadi Saya naik gunung itu Karena saya Pernah sakit Saya sakit Yang orang Nyangka Saya kena TB paru Saya memang Sengaja menyembunyikan Penyakit ini Karena saya tidak Ingin orang tahu Apa Saya itu sakit Dan saya mengundurkan diri Dari dunia keramai Itu yang saya bilang Saya naik gunung Jadi naik gunung itu Sebetulnya identik dengan Apa ya Menyukurkan diri Enggak bukan Maksudnya Naik gunung itu kan Identik dengan Menyepi Menyepi Menarik diri Menarik diri Dari dunia ramai Kemudian Apa namanya Melakukan kontemplasi Yang dalam Kepada dirinya sendiri Dan saya pada waktu itu Sangat percaya Bahwa saya tidak mati Karena penyakit ini Saya Diduga Terdiagnosis Tapi diduga ya Terdiagnosis Kanker paru-paru Tapi Saya Tidak mau Melakukan Penyembuhan Secara medis Lagi berlanjut Karena saya pikir Saya tidak akan mati Karena ini Makanya saya kemudian Naik gunung Dan kemudian Itulah yang membuat saya Sekarang ini Turun gunung lagi Setelah lima tahun Saya naik gunung Saya sekarang turun gunung lagi Dan waktu lima tahun Turun gunung itu Tentang apapun itu namanya Yang buat saya Sebetulnya Namanya juga Ambitu penting ya Tapi esensi Daripada itu Yang saya bawa Ke Apa namanya Ke kaki gunung Setelah saya turun gunung Kemudian akan Saya share ke kawan-kawan Semua di sini Nanti Ketika saya pelatihan Jadi Sekali lagi Saya berada di dalam Dalam dunia ini Dunia pertukunan ini Apapun lah namanya Itu Tidak murah Tapi dibayar dengan Harga yang mahal Waktu 34 Umur saya Jadi berada 30 tahun lebih Dari umur 20 19 20 tahun Saya sudah berada di dunia ini Sampai saat sekarang ini Saya masih intens Berada di dunia ini Setelah saya naik gunung Dan sekarang turun gunung Demikian Turun gunung Dan merangkum itu semua Kemudian untuk Mungkin akan berbagi ya Bang Iya Berbagi dalam satu pelatihan Dan satu pelatihan Untuk meringkas Supaya Mereka yang Gulang-gulung Seperti Bang ini Zaman dulu tuh Menghabiskan 3 per 4 Waktu hidupnya Untuk hanya Dipersingkat lah Sebab apa ya Banyak orang di luar sana Yang Sampai saat sekarang ini Mencari ketenangan batin Dan mereka tidak mendapatkannya Mereka sangka Bahwa ketenangan batin Itu adalah uang Ternyata setelah mereka Mendapatkan uang Mereka tidak tenang juga Mereka sangka Bahwa ketenangan batin Itu adalah Jabatan Atau prestise Atau apapun Tapi ketika mereka Sampai di titik itu Mereka tidak mendapatkan Juga ketenangan itu Kenapa? Karena mereka Meletakkan ketenangan itu Di satu hal yang Kemudian mereka terserap Di hal itu Dan ketenangan itu Ada bisik Di dalam batin Kalau kata Ada bahasa diri Riko Di mana Di Emosi dan mental Emosi dan mental Begitu ya Jadi Jadi Saya ingin Apa namanya Melakukan satu Melakukan satu Pejabaran pelatihan Tentang ini Tentang Tentang ini Untuk membuat mereka Membawa mereka Ke ketenangan batin Yang dalam Tidak mesti harus Bergulang-gulung dulu Walaupun mungkin Prosesnya Waktu Siapapun itu Pasti akan pernah Berada dalam proses Bergulang-gulung Tapi proses itu Dipersingkat dalam Satu pelatihan Yang mungkin Tiga hari Atau empat hari Nanti akan kita Bikinlah materinya Sedemikian rupa Yang bagus Kita bangkitkan Spiritual mereka Dengan Postmodern Spiritual Jadi Postmodern Spiritual Yang Gak perlu lagi Waktu yang lama Dipersingkat Dan itu sama saja Karena langsung Kena Ke inti Main di inti Main di inti Kalau udah Neuralism dengan Summine Dulu saya pakai Nama Summine Sekarang saya pakai Nama Suwung Brandnya itu Suwung Lebih kuat Suwung saja Jadi kalau Neuralism dengan Suwung Sajalah Menyatu Itu udah main di inti Apapun Anda Akan bisa Mau Tentang Apa namanya Hipnotis Mau tentang Santet Apa segala macam Bisa Bisa Pelet Pelet God like Perdukunan Itu bisa Oke Bang Indi Terima kasih banyak Untuk serinya Kita tunggu Kabar baiknya Untuk acara Yang akan diadakan Bersama Didi Ariku Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih